Ya, ada update baru tentang Ryujin Egg Ndro ya Pokoknya bulan ini itu sangat the best sekali Terutama untuk yang menggunakan GPU AMD Ndro ya Kalau kalian mengikuti videonya Abi yang sebelumnya ya Itu untuk Ryujin Egg ini sudah bisa menjalankan game-game baru Dan juga baru dirilis yang berjudul Fire Emblem Warrior Treehouse Ndro ya Pokoknya the best banget ya Oke, disini dengan Abi ya Kalau misalkan kalian menyukai video tutorial Terus kemudian informasi game terbaru Terus kemudian update game terbaru Dan juga video-video seperti ini Jangan lupa di like ya dan juga di subscribe Kalau misalkan berkenan Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi Seperti ini Dro ya Oke, langsung ke update yang pertama Dro Oke, yuk Yang pertama kita bahas dulu adalah update GPU-nya ya Kira-kira seperti apa Dan disini itu tak jelaskan dalam bahasa gampangnya ya Biar sama-sama mengerti Untuk game apa ini Game Elder Scroll V Skyrim ini Kesusahan ya masuk ke dalam game ini Hanya di booting saja Kalau untuk masuk ke gamenya Itu masih kesusahan Dro ya Masuk ke ingamnya Dan sekarang sudah bisa dijebol sampai ke gamenya Dan dibantu sama tim Skyline Yaitu By Laundro Terima kasih buat By Laundro Karena sudah membantu perkembangan update game yang sangat susah di booting di Origin X ini ya Sekarang sudah bisa dimainkan Kalau melihat dari keterangannya disini ya Untuk performanya dan juga fpsnya itu masih belum dijelaskan Itu seperti apa ya Tapi ada tulisannya Remarkable well Kalau bilang Remarkable well Itu sepertinya ya Sepertinya itu sudah lancar saat memainkan gamenya Wehehe Kemarin juga di updatean Yusu yang kemarin ya Yang sudah tak jelaskan Itu juga sudah dibantu dengan Mas By Laundro Supaya bisa memasuk ya Masuk ke game Skyrim ini nintro The best sekali orang ini Ada di mana-mana Selain sudah masuk ke game Skyrim ya Update baru di GPU bulan ini Juga menambah perform dan juga fps di game PS9 The Monstrum Nox Dan juga memperbaiki masalah Black Screen Di dalam Giana Sister Twitch Stream Seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kampung ini ya Di dua game ini yang Abie sebutkan Sudah tidak ada masalah sama sekali nintro ya Tak lihat ini sepertinya bagus dan juga keren Mungkin untuk teman-teman yang sudah memainkannya Kira-kira bagus apa enggak ya Abie mau mencoba Soalnya gambarnya ini sangat bagus dan juga sangat keren nintro ya Gili lho Kita juga berterima kasih dengan Mas GD Kacan Dengan pengerjaan di GPU yang grafik yang bermasalah ini ya Itu sudah memperbaiki game-game Yaitu yang disebutkan disini adalah Pergi Little Thing Dan game Genkai Toki Moero Crystal H Yang sebelumnya mengalami masalah grafik Seperti Black Screen Sekarang itu sudah disembuhkan nintro ya Makin mantep Dan disebutkan di bawah gambar ada tulisannya Basically Playable ya Kalau Basically Playable Sepertinya ya Sepertinya ini antara kurang lebih 30 fps Soalnya sudah ada tulisannya Basically Playable Mungkin kalau misalkan turun-turun Kemungkinan antara 25 fps Mungkin saja loh ya Kemudian penyesuaian draw Tekstur fallback ke AMD Dan juga Intel GPU ya Itu ada beberapa background Atau alam yang kebalik nintro ya Bisa kalian lihat di gambar ini Itu hanya khusus di AMD Dan juga di Intel saja Kalau untuk Nvidia Itu tidak ada sama Tidak ada masalah sama sekali nintro ya Dan akhirnya Ryujin X sudah bisa mengatasi ya Atau bahasanya adalah Mengotak-atik Clip control settingnya Jadi sekarang itu Sudah aman draw ya Sudah aman sekali Bisa kalian lihat Itu sebelum dan yang sesudah Sebelum dan yang sesudah nintro Kemudian di game Mario Sport Sepak bola ya Ini gak tau judulnya apa nintro ya Yang sebelumnya mengalami masalah grafik Penontonnya tidak ada Sekarang itu sudah dikfiskan ya Bisa kalian lihat juga Yang sebelum dan yang sesudah Di bawahnya lagi game Ahead and Time Yang sebelumnya mengalami masalah crash ya Sekarang itu sudah aman Dan juga terkendalin draw Yang pernah main game ini Di Ryujin X ya Dan juga S-Money Gara-gara crash Kalian coba saja ya Kalian balik lagi Kalian tes kira-kira Sudah aman apa enggak Untuk yang menggunakan AMD Ataupun juga Intel GPU ya Kalau untuk Nvidia Di sini keterangannya sih Tidak ada masalah sama sekali ya Yuk kita lanjut lagi Untuk di bawahnya Di shader case 2.0 Di game-game besar ya Dan juga punya nama ya Sekarang itu sudah dioptimasi lagi Untuk tekstur bindingnya Dan juga shadernya Bisa kalian lihat di gambar Super Mario Odyssey Terus kemudian Xenoblade Chronicles Definitive Edition Terus yang di bawahnya lagi The Legend of Zelda Breath of the Wild Untuk FPS priornya ya Terus kemudian FPS after Dan juga presentasinya Kalian lihat dulu ya Kalau misalkan di updatean bulan yang kemarin Kalian mencoba game-game Salah satunya adalah game ini Ataupun juga game yang lain Kalau merasa FPS-nya ngedrop Ataupun juga agak lemot Kalian coba saja Sekarang ini sembuh apa enggak Ataupun juga FPS-nya itu sudah naik Apa enggak ya Kalau tadi ya Dari keterangan di sini sih Sudah sembuh ya Untuk FPS drop Dari bulan yang lalu Pokoknya kalian coba saja Siapa tahu aman-aman saja Kalau berkenan Bisa kalian isi kolom komentar di bawah ya Kalau setelah mencobanya Kalian balik lagi Kira-kira untuk updatean yang sekarang itu Seperti apa ya Supaya bisa membantu Teman-teman yang lain tro ya Yang mengalaminya Kalau untuk CPU bulan ini Belum mengalami peningkatan sama sekali ya Sama dengan versi yang bulan lalu Jadi api enggak bahas dalam-dalam ya Kemudian lanjut di update yang selanjutnya Yaitu di service Di game Diablo 2 Yang sebelumnya tidak bisa booting Atau juga crash Sekarang itu sudah bisa booting ya Dan juga bisa main gamenya Dengan meng-increase triad Jadi 2an tro ya Dengan syarat Multi triadnya ya Itu harus diaktifkan Atau dionkan Api bilang triad saja ya Jangan bilang itu Nanti dolar kuning tro Berbahaya tro Hehehe Hanya saja Kalau misalkan menaikkan kedua ya Dan juga menggunakan multi triadnya Yang diaktifkan Itu juga berefek ke game Pokemon Dan juga silandro Laporan terbarunya Nanti kalau misalkan ada Update-an ya Update-an yang selanjutnya Selanjutnya lagi Itu sudah bisa di-vise-kan Dan juga langsung dipakai Tidak memakai trik ini Dan juga trik itu Jadi kita tunggu saja Pokoknya untuk update-an selanjutnya ya Semoga cepat menyembuhkan Masalah-masalah ini tro Oke Fitur lainnya Yaitu ada penambahan Bahasa Cina ya Dan juga ada penargetan Ke Windows Yang paling bawah sendiri Untuk update Vulkan-nya ya Di bulan ini Itu lebih berfokus Ke pengguna AMD tro Dijelaskan disini Karena untuk perform GPU AMD Masih di bawah NVIDIA Tro Ampun Sekarang masalah isu yang dialami GPU AMD Itu sudah disembuhkan Dan aman Di bulan ini ya Untuk sekarang ini Sampai sekarang Untuk update-annya Dicontohkan di game Pokemon Sword dan Shield Yang mengalami masalah Graphical issue Depan rumah itu Ada batu berserakan ya Sekarang itu sudah aman Bisa kalian lihat Di gambar sebelah kampung ini ya Antara sebelum Dan yang sesudah Batunya ya Batunya kalian lihat Yang di depan rumah itu Sebelum Dan juga yang sesudah Selanjutnya Vulkan AMD GPU update yang sekarang Itu juga memperbaiki Bayangan karakter ya Ini karakternya Bisa kalian lihat ya Itu berkesan Seperti Sangat kartunis juga ya Dan juga Agak peteng-peteng Gimana gitu loh ya Sekarang ini Sudah disembuhkan Bisa kalian lihat Antara yang sebelum Dan juga Yang sesudah Di game Zelda Breath of the Wild Yang tanahnya Ada graphical issue Seperti Ini seperti sawah ya Seperti sawah pak Sekarang ini Sudah jadi padang rumput Seperti sedia kalandro Dan yang paling bawah sendiri Game baru yang berjudul Fire Emblem Warrior Treehouse Juga sama kasusnya Seperti Breath of the Wild Ada semacam graphical issue Kodak-kocaknya Sekarang ini sudah sembuh Dan juga sangat aman Sekali Jadi ini adalah kabar bagus Pengguna AMD Karena problemnya Itu sudah diselesaikan Draw ya Terutama untuk game-game Yang favorit Seperti ini Terima kasih Mas Ryujin Untuk GPU seri polaris DRE400 Kemudian D500 Ataupun juga Di bawahnya ya Ini masih mengalami Graphical issue Karena menggunakan Apa ini VK Image creation cube Bisa kalian lihat sendiri ya Kalau mau mengatasinya Kalian harus memaksa Tidak menggunakan Fitur in intro Meski bisa sembuh Hanya saja Mengurangi Masalah perform Dan saat memainkannya Itu ada sedikit FPS drop lah ya Tapi waktu main Itu tidak begitu terasa Mungkin waktu bermain Itu turunnya Hanya mungkin Satu atau dua FPS ini kayaknya Soalnya tidak begitu terasa Kata developernya sih Dan yang paling keren lagi Di update-an selanjutnya Tim Ryujin Egg Itu siap-siap Menunggu Kedatangan Game yang Akan datang Dan yang akan Release lah ya Dan planningnya Akan bisa Memainkan game Di hari pertama Menggunakan Ryujin Egg Day 1 Antara lain Game Xenoblade Yang baru Xenoblade Yang baru itu adalah Xenoblade Chronicles 3 Wah Hari pertama Di sini Semoga saja Sepelatun 3 Neorotomata Persona 4 Dan juga Game Sonic Yang terbaru Game Sonic Yang terbaru Ini sepertinya Kayaknya Frontier Pokoknya Wow sekali Dan juga Game-game Pokemon Yang akan datang Aduh Pokoknya keren sekali Ini ya Ya sudah Sepertinya saja Informasi dari Abi Tentang update-an terbaru Ryujin Egg Untuk kabar selanjutnya Kalian stay tune Aja di sini ya Jangan kemana-kemana Kalau ada update-an lagi Nanti kita kasih tau kan Sama kalian ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton